Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 16 Januari 2022. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya, Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners dari Aceh, NH, gadis remaja berusia 16 tahun ditemukan meninggal dunia di Kebun Kopi, kawasan Kampung Rata Wali, Kejambatan Kutepanang, Aceh Tengah pada Sabtu 15 Januari 2022 kemarin. Penemuan mayat perempuan muda ini langsung menghebohkan warga setempat. Informasi yang dihimpun serambinyus.com, NH yang tercatat sebagai warga Kejambatan Wikpesam, benar meriah diduga korban pembunuhan yang dilakukan adik kandungnya. Dan informasi lebih detailnya akan disampaikan Rekan Budi Patria, jurnalis dari Serambinyus di sana. Halo Rekan Budi. Halo Rekan Budi. Halo Dea. Rekan Budi, silakan bisa Anda informasikan terlebih dahulu kronologis kejadian ini dan bagaimana kondisi gadis ini saat ditemukan. Ya Dea, berdasarkan keterangan dari kasat reskrim Polres Aceh Tengah Ibu Ibrahim, awalnya korban bersama adik kandungnya pada Jumat 14 Januari 2022 pergi ke Ketol Aceh Tengah menggunakan sepeda motor. Mereka itu ke Ketol untuk mengambil uang senilai 900 ribu rupiah. Namun saat pulang dari Ketol, korban bersama adiknya singgah di rumah keluarganya di kawasan Kampung Kota Panang, perbatasan Benemriah dengan Aceh Tengah. Setelah sempat menghilang, kemudian pada Sabtu 15 Januari 2022 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat, korban NH 16 tahun ini ditemukan sudah tidak bernyawa lagi di kebun kopi kawasan Kota Panang. Saat ditemukan, korban dalam kondisi terbaring dan ada cecaran darah keluar dari hidup. Terkait perkara ini, pihak kewisian masih menunggu hasil visum dari rumah sakit umum daerah Datu Beru, Takengon. Begitu Dea. Lalu bagaimana untuk proses penyelidikan sejauh ini? Apakah sudah diketahui benar ini merupakan ada dugaan pembunuhan atau bagaimana? Ya Dea. Terkait perkara ini, pihak kewisian masih menunggu hasil visum dari rumah sakit Datu Beru ya. Sejauh ini pihak kewisian sedang mendalami kasus ini, di mana korban dan terduga pelaku merupakan saudara kandung yang masih di bawah umur. Memang terduga pelaku saat ini sudah diamankan oleh Satri Strim Pores Aceh Tengah. Demikian, Firda. Baik, terima kasih Rekan Budi untuk laporan Anda langsung dari Aceh Tengah. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!